Intro Ibunda Felicia colek akun Jokowi soal Kaesang, ngabalin tak usah bawa ortu. Kaesang dan mantan kekasihnya, Felicia, ramai dibahas di media sosial. Ibunda Felicia, Melia turut berkomentar di media sosial serta memencen akun Jokowi. Di Instagram, at Melia garis bawah laut Ibunda Felicia, mengunggah sebuah foto bersama putrinya dan Kaesang. Dia juga menuliskan Kaesang pernah berjanji untuk menikahi anaknya pada Desember tahun 2020. Tapi ternyata Kaesang disebut menghilang pada Januari tahun 2021. Pada unggahan itu, Ibunda Felicia juga memencen akun Jokowi. Dilihat minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021, ada tiga unggahan Melia yang memencen akun Jokowi. Tenaga ahli kantor staf kepresidenan KSP, Ali Moftar Ngabalin menyayangkan posting Ani Bunda Felicia yang memencen akun Jokowi. Dia menyinggung persoalan anak yang sudah bisa mengambil keputusan. Biarlah ini mereka kedua anak, sudah dewasa dan menjalani komunikasi sebagai teman sahabat. Jadi maksudnya jangan ada juga yang bawa nama Presiden Jokowi di situ. Karena ini kan mana ada urusan orang tua, ujar Ngabalin kepada wartawan. Jadi jangan baperan dalam urusan ini, gak usah bawa di hati. Kita juga punya anak-anak, sudah besar-besar, kalau ada kawan yang mungkin dia bangun komunikasi dan lain-lain. Gak pernah kita terlibat, cuma tanya perkembangan, bicara dan lain-lain. Tapi sampai bawa-bawa nama ortu itu saya kira tidak usah. Jangan ada orang yang bawa nama orang tua, bawa-bawa nama Presiden Jokowi, jelasnya. Ngabalin meminta kesadaran dan memahami konsentrasi Presiden yang memiliki kepentingan untuk bangsa dan negara. Untuk sekali lagi, Ngabalin mengingatkan untuk tidak membawa-bawa Jokowi dalam unggahan di medsos terkait Kaesang. Meskipun saya tahu Presiden tak terganggu, tapi tak terlalu etis kalau nanti dikaitkan dalam urusan anak-anak, ujar Ngabalin.